Intro Hey guys, ini dia FK88 Smartwatch Dari kemasannya ini berbeda ya, daripada FK78 Dia bukanya ini dari bawah nih guys, keren nih Jadi lebih berasa unboxingnya Oke, dalamnya ini seperti ini guys, keren banget ya Seperti smartwatch branded gitu Intro Saya agak penasaran aja dengan FK88 ini Karena desainnya mirip dengan FK78 yang kemarin saya pernah review Jadi pengen tau seperti apa fitur-fitur di dalamnya Di dalam kemasannya ini, samanya seperti FK78 Dia dapet 2 pasang strap, silikon, dan nylon Untuk kepala chargernya juga sama, bentuknya kotak Dia ada tulisan FK88 Untuk harganya sendiri, FK88 ini lebih mahal ya Daripada FK78, selisihnya itu sekitar 100 ribuan guys Untuk desain ini smartwatch terlihat sama ya guys Tidak ada perbedaan sama sekali Nanti kita akan compare satu persatu dari desain, material, juga sampai fitur-fiturnya guys Kita lihat satu persatu Yang baru hadir di channel ini bisa aja langsung subscribe dan nyalakan lonceng Karena banyak sekali smartwatch terbaru yang akan saya review di channel ini Oke, sekarang kita compare dari kemasan boxnya dulu nih guys Untuk sekilas tidak ada yang berbeda ya dari kemasannya warna putih Cuma yang berbeda di bagian ini, kalau FK78 dia masih series 5 Sedangkan FK88 dia series 6 Di bagian belakang box, ini ada tulisannya kalau yang FK88 Sekarang kita lihat ke dock chargingnya Bentuknya ini sama guys, sama-sama kotak Kemudian yang paling penting ini di sisi pinggirnya untuk pengecasannya ya Soalnya dia ada tombol Untuk di bagian belakang juga terlihat sama, tidak ada yang berubah Hanya di modelnya saja guys Yang FK78 ada tulisannya FK78 Sedangkan yang FK88 juga ada tulisannya guys Tapi saya udah tes, untuk kedua charger ini saya tes Bisa pakai untuk kedua smartwatch ini guys Lanjut sekarang kita lihat ke device-nya FK78 dan FK88 Untuk ukuran display, keduanya sama guys Spesifikasinya bisa lihat atau bisa langsung cek di video review FK78 yang pernah saya tayangkan Yang bikin beda ada di samping case-nya ini guys Kalau yang FK78 dia tidak ada tombol yang manjang gitu ya Sedangkan FK88 ada guys Fungsinya tombol itu untuk power on off ya Bagian belakang hardware sensor dan pin charger sama Kemudian di samping kirinya ini berbeda nih guys Kalau yang FK78 lubang speakernya satu Sedangkan FK88 lubang speakernya ada dua Ini saya sengaja bedakan warna ya guys Kalau yang FK78 saya pakai yang warna silver Sedangkan FK88 warna hitam Kita lihat sekarang di bagian display-nya Terlihat sama ya guys Tidak ada yang berbeda Cuma kalau didekatkan ini terlihat berbeda di bagian jidatnya ya Atasnya Kalau yang FK88 posisinya agak ke bawah Sedangkan FK78 di agak ke atas guys Kita slide ke kanan Kita lihat untuk menu-menunya ya Ini semua terlihat sama guys Tidak ada yang berubah ya Kita slide ke kiri Ini juga sama guys Posisinya Fitur-fiturnya Lalu slide ke atas Dia seperti ini Di slide ke bawah juga sama Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berkurang Lalu yang membedakan ada di About ini guys Sama seperti di dock chargingnya ya Di belakangnya ada tulisan device name-nya Kalau saya cek yang FK78 ini Watch face-nya lebih sedikit guys Sekitar 17 ya Saya udah cek Sedangkan yang FK88 Watch face-nya lebih banyak guys Ada 23 watch face Termasuk watch face terbarunya ya Sekarang kita cek ke bagian setting nih guys Terlihat sama ya Lalu di bagian setting display Juga terlihat sama Screen timeout-nya bisa bertahan sampai 60 detik Untuk di aplikasinya juga sama nih guys Tidak ada yang berubah Memakai aplikasinya Fitfly Bisa download di playstore atau ios Ya ini dia Watch face kesukaan saya guys Animasinya Kalau kita sentuh ini bisa bergerak-gerak Atau berganti-ganti rupa Bisa wanita Bisa pria Lalu watch face yang ini analog juga keren guys Kalau kita sentuh dia bisa berubah-ubah temanya ya Sedangkan yang watch face analog simple ini Juga mantap guys Kalau kita sentuh bisa berubah-ubah warna Oke guys Sekiranya segini dulu yang bisa saya share Dari FK88 smartwatch ini Semoga bisa menjadi rekomendasi Untuk kamu yang pingin beli FK88 Oke terima kasih banyak buat yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Saya Freddy And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax